Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan komitmen pemerintah terkait dengan penataan dan penyelesaian permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Selengkapnya kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara utuh video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah bersama para pemangku kebijakan saat ini sedang merumuskan opsi jalan tengah dalam rangka penyelesaian persoalan tenaga non-ASN di Indonesia. Hal ini jelas menjadi ajang yang sangat ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer setelah sekian lamanya dihantui rencana pengapusan pada tahun 2023 ini. Sebelumnya, rekan-rekan sekalian pemerintah telah resmi akan menjalankan rencana pengapusan tenaga honorer di setiap daerah sampai dengan tengah waktu yang sudah ditentukan. Tengah waktu tersebut, tanggal 28 November 2023, berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Mempan di tahun 2022 yang lalu. Dalam aturan tersebut, dikatakan bahwa pegawai penantinya akan diakui pemerintah hanya P3K dan pegawai negeri sipil, sehingga pemerintah bersama DPR dan berbagai pihak lainnya sedang merumuskan opsi jalan tengah yang nantinya menjadi solusi penyelesaian. Kabar baiknya rekan-rekan sekalian, para honorer ini tidak akan mengalami pengurangan gaji, sehingga gaji honorer di tahun 2023 kemungkinan akan naik atau tetap di angka demikian. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa opsi jalan tengah yang rencananya akan diambil oleh pemerintah terkait dengan penyelesaian tenaga honorer ini, diharapkan tidak akan mempengaruhi jumlah gaji honorer di tahun 2023 ini. Sehingga opsi turun gaji ini dipastikan tidak ada terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Oleh karena rekan-rekan sekalian diketahui bersama bahwa pembayaran gaji tenaga honorer ini dianggap juga telah membebani uang keuangan instansi, maupun baik itu instansi pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Oleh karena jumlah tenaga honorer yang semakin banyak setiap tahun terus bertambah, sehingga dikhawatirkan akan juga membebani keuangan daerah. Akan tetapi melalui kabar ini, maka dipastikan pemerintah dipastikan tidak akan melakukan pengurangan jumlah gaji terkait dengan penataan tenaga non-SN. Menurut Aswar Anas, selaku menteri pendayakunan aparatu negara, hal itu merupakan bukti komitmen pemerintah dan DPR serta pemangku kebijakan lainnya. Untuk menyelesaikan sekaligus bukti kecintaan atau penghargaan bahwa peran honorer ini sangat berarti di Indonesia, khususnya dalam pemberian atau membangun sektor pelayanan publik. Lebih lanjut, dalam pembuatan opsi tersebut, pemerintah akan menghindari pemutusan hubungan kerja, karena itu sudah menjadi prinsip utama di dalam pengambilan kebijakan opsi jalan tengah. Jadi rekan-rekan sekalian, selain tidak ada pengurangan gaji dan tunjangan, MENPAN juga memastikan bahwa penyelesaian atau kebijakan penyelesaian tenaga honorer ini dipastikan menghindari yang namanya pemutusan hubungan kerja. Jadi saya pikir ini merupakan kabar yang cukup baik. Mudah-mudahan saja pemerintah dalam ini Menteri Pendayagunan Aperatur Negara segera mengambil dan meletapkan satu kebijakan yang memberikan kepastian kepada para tenaga honorer yang ada di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.